Untuk bisa berbicara lebih banyak di kompetisi Liga 1 dan sebuah peluang tadi Nah kita lihat ini dia Rafinha salah satu pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata Sebuah tackling pelanggaran tadi harus dihentikan oleh seorang Alvin Tua Saramoni Baik sekali kita lihat bagaimana trupas dilakukan terhadap Yudon Dibayang-bayangi oleh Mencin Yudon Satu di kompetisi resmi Jangan sudut sudah lakukan Di tujuh arema lebih banyak menurunkan para pemain lokal yang mereka miliki Offside Sangat jelas tadi Yudon kali ini sebuah peluang arema Yudon Dan gol Berhasil kita lihat bagaimana sebuah gol Sebuah proses yang begitu baik Sebuah usaha yang tidak mengkhianati hasil Luar biasa kita lihat akhirnya Yudon Kali ini arema kembali mencoba untuk menekan Di sisi kiri tekanan kembali dilakukan oleh para pemain dari arema dan sebuah Ya kita lihat Sebuah umpan Tidak offset sebuah syuting Terikan bola kepada Rafinha Kita lihat aduh kecepatan dengan Alvin Tua Salamoni Tekanan para pemain dari arema dan sementara Yudon digantikan oleh Jonathan Bowman Ya kali ini tidak dengan kearifan lokal ya Kita lihat Mecin juga membantu Ini di depan dan gol Sebuah tandukan yang sempurna Dari seorang Rafinha Membuat Lamania bergoyang Membantu tadi Dan kita lihat sebuah syuting keras Dan sebuah mula dan gol Aduh Gusti kita lihat tadi bagaimana antisipasi yang tidak sempurna Dari penjaga gawang Ricky Rahayu Sebuah tendangan yang sangat keras Bola ribon yang akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Jonathan Bowman Friska Wom Siwar Masuk kali ini Gantikan Ahmad Gusto Alvin Baik sekali Satu dua gagal tadi Musim ini harus berbeda situasinya Tidak bebas Sudah lakukan Jordiansyah Berikan kali ini kepada Johnny Bowman Sebuah syuting keras Dan mengganti dengan komposisi pemain asing pilihan dari Mario Gomez Ya kita lah cukup menjanjikan sebetulnya Momentum sehingga bola menjadi liar dan berhasil direbut tadi Kita lihat sebuah pelanggaran tadi Berikan pendek satu dua cukup baik Langsung Tidak ada Ahmad Gustomi Nakamura Ini akan menjadi eksekutor sudah lakukan Kembali Nakamura Wom Siwar di sisi kanan Wom Siwar di sisi kanan Ya kita lihat Chin Nakamura Sutsuke Nakamura Di sisi kanan ada Wom Siwar di sana Crossing dikirimkan dan Kali ini pemain nomor punggung Sembilan Dari Persela Lamongan Di Runtung tadi masih bisa diantisipasi Dan kali ini dan Goal Sebuah antisipasi yang sebetulnya sudah cukup baik dari Ricky Rahayu Namun kita lihat kesalahan di lini belakang Dari Persela Lamongan Membuat Masih Elias Aldera Kita lagi bayang-bayangnya oleh Mecin Masih Elias Aldera Satu Satu